Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video ini saya akan membuat saus dasar tahini ala rumahan caranya mudah sekali loh tonton sampai habis ya videonya jangan lupa like dan subscribe channel ini biar saya semakin semangat berbagi resep ke kalian bahan yang diperlukan adalah 300 gram wijen garam secukupnya saya disini pakai 1 sendok teh minyak zaitun sekitar 30-40 ml sesuai kebutuhanmu ya cara membuatnya pertama-tama kita sangrai wijennya dengan api kecil jangan api sedang atau api besar ya karena wijen ini rawan gosong sangrai tanpa minyak bagus lagi kalau kalian menggunakan teflon ya diaduk-aduk terus selama kurang lebih 10 menit atau sampai wijennya ini eh sedikit kuning-kuning keemasan dan mengeluarkan bau khas wijennya ya diaduk terus kalau saya untuk 300 gram wijen ini sudah pas selama sekali sangrai nya sekitar 10 menit hai 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 ini sudah sepuluh menit ya saya sangrai nya dan wijennya sudah mengeluarkan bau khas wijennya dan warnanya pun sudah mulai kuning keemasan ya Alhamdulillah ini tidak gosong lah wanginya juga tidak ada wangi-wangi gosongnya dan warnanya pun menurut saya ini sudah pas sekali sekarang kita matikan apinya dan didiamkan sampai biji wijen ini dingin lalu kita lanjut ke proses selanjutnya nah tahap selanjutnya adalah kita blender biji wijen yang sudah disangrai tadi yang sudah kita diamkan beberapa saat sampai dingin kita blender sampai halus tanpa campuran apapun dulu ya jangan dicampur air atau apapun karena biji wijen ini ketika kita mulai blender dia dengan sendirinya akan mengeluarkan minyak jadi dia memang basah nanti ya ketika sudah halus kita blender terus sampai halus dan jangan lupa selalu diaduk-aduk karena kalau blender ini tidak diaduk-aduk biji wijennya akan tidak rata nanti ada yang masih berbentuk biji-biji karena kita mau saya mau teksturnya nanti lebih halus ya tidak berbiji-biji kita blender dan aduk terus sampai biji wijen ini halus dan dia mengeluarkan minyaknya sendiri nah ini sudah mulai basah ya biji wijennya saya tanpa mencampur apapun saya terus blender dan halus kemudian dia akan mengeluarkan minyaknya sendiri selanjutnya akan kita tambahkan minyak zaitun saya disini karena saya ingin agak encer jadi saya tambahkan sesetap 40 ml minyak zaitunnya ya ini saya ukur pakai botol bekas aja saya masukkan minyak zaitunnya lalu kemudian saya blender kembali masukkan sedikit-sedikit dulu kita blender jika dirasa sudah pas baru kita tentukan mau seperti seperti apa tekstur tahini yang kita inginkan ini sesuai kebutuhan kalian ya kalian kalau mau kental silahkan pakai sekitar 20 ml atau 30 ml atau kalau mau agak encer seperti saya silahkan seperti ukuran yang saya 30 atau 40 ml blender terus sampai halus selanjutnya kita tambahkan garam ini saya menambahkan garam saya menggunakan garam himalaya sebanyak kurang lebih 1 sendok teh ya ini sesuai kebutuhanmu ya secukupnya jika kalian ingin dikurang dari 1 sendok teh silahkan sesuai selera masing-masing saja setelah itu kita blender lagi sampai tercampur semua bahan-bahannya oke saus tahinin sudah jadi sekarang kita pindahkan sausnya ke dalam wadah yang tertutup ya agar awet berminggu-minggu jangan lupa ditutup dan masukkan ke dalam bukas ini resep dasar tahini ya sebagai pelengkap makanan khas timur tengah bisa ditambah beberapa bahan lagi agar lebih sempurna rasanya sesuai dengan makanan yang akan disajikan seperti bawang putih air lemon atau cuka untuk pelengkap makanan seperti humus saus sandwich saus roti pita dan lain-lain jangan lupa like komen dan subscribe channel ini ya sampai jumpa Terima kasih.